Pertama-tama siapkan tepung terigu curah, ini kurang lebih 1 sendok makan Kemudian tambahkan air 50 cc, ini 30 cc dulu nanti saya tambahkan 20 cc Jadi teksturnya agak encer, seperti adonan telur gulung ya Tambahkan air 50 cc, kemudian tambahkan telur 1 biji, diublek-ublek Nah setelah tercampur rata, lalu siapkan bawang merah 2 siung, kemudian dirajang-rajang Kalau tidak ingin langsung dirajang di atas, bisa pakai talanan ya Makanan ini sangat nikmat sekali, seperti telur dadar ya Ini saya tambahkan juga nanti sayur kubis atau kul Jadi nanti dia bisa mengembang sempurna dan enak sekali pada waktu dimakan, kerenyes-kerenyes Ini masakan tanggal tua, sederhana tapi nikmat sekali Jarang sekali orang-orang mengetahui resep sederhana ini Jadi teman-teman bisa mencobanya Setelah dirajang, aduk lagi Kemudian tambahkan garam secukupnya Sesuai selera, disini saya tambahkan setengah sendok teh Siapkan kubis, 2 lembar ini saya rajang-rajang Ini tadi saya iris-iris dulu, 2 lembar Ini 2 lembarnya agak kecil ya, jangan banyak-banyak Setelah dirajang, masukkan ke dalam adonan telur Ini juga untuk makanan yang mengandung gisi ya, karena ada sayurnya Aduk lagi Ini kalau dijadikan 1, tiap mengaduk juga tidak apa-apa ya Ini saya sendiri-sendiri mengaduk tiap 1 kali bahan saya masukkan Dan ini siapkan minyak goreng Kurang lebih 1 gelas Panaskan dengan suhu api yang agak tinggi Kemudian aduk lagi Lalu masukkan juga Ini saya tes sedikit ya Setelah dirasa panas dan berasap sedikit Kita masukkan supaya adonan telurnya mengembang Jadi ini ya, berasap ya Kemudian masukkan agak tinggi, kurang lebih 1 jengkal tangan Tapi jangan dimasukkan tangannya ya Kira-kira saja, lalu masukkan Nah ini kalau lebih tinggi nanti dia bisa tebal Dimasukkan kemudian disiram-siram Nah, setelah itu sebentar kita balik hati-hati ya tangannya Supaya tidak terciprat Demikian selamat mencoba, sampai ketemu kembali Terima kasih Sampai jumpa